Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajui Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin Seperti biasa Mimin akan menceritakan Tentang alur dari cerita sinetron Tajui Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan Tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Tajui Cinta Untuk episode nanti sore Dimana di episode nanti sore Ilham dan juga Daphri kompak untuk melindungi keluarga kecilnya Nah kira-kira bagaimana kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai Seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini Ilham sedang memiliki permasalahan ya kawan-kawan Karena kedua orang tua Ilham menginginkan Ilham untuk menikah lagi Ingin memiliki cucu dari Ilham Karena setelah Ayah meninggal dunia Alina tidak bisa hamil lagi Oleh karena hal itu Kedua orang tua Ilham menginginkan keturunan langsung dari Ilham Dan menyarankan Ilham untuk menikah lagi Hal ini tentunya membuat Alina menjadi sakit hati ya kawan-kawan Alina begitu hancur karena Alina sudah berbuat baik kepada kedua orang tua Ilham Namun balasan dari kedua orang tua Ilham Sepertinya meski Ilham menolak kedua orang tua Ilham Terus berusaha untuk membujuk Ilham dengan berbagai macam alasan Agar Ilham mau namun cinta Ilham kepada Alina sudah begitu besar ya kawan-kawan Sehingga Ilham tidak akan pernah mau menduakan Alina meskipun Alina tidak akan pernah bisa memberikan Ilham keturunan lagi Lagipula Ilham juga sudah berjanji kepada almarhum Pak Eros untuk tetap menjaga Alina Karena biar bagaimanapun kekayaan yang Ilham dapat saat ini berkat Om Eros ya kawan-kawan Sehingga Ilham mungkin tidak akan pernah berpikir untuk meninggalkan Alina Bukan hanya karena hal itu Karena Ilham tidak Bukan karena hal Ilham takut kehilangan hartanya Namun karena Ilham takut kehilangan belahan jiwanya Setelah sadar bahwa Ilham tidak akan pernah mungkin menceritakan Menceraikan Alina kedua orang tua mencoba membujuk untuk melakukan poligami Namun Ilham tetap tegas pada pendiriannya ya kawan-kawan Ilham tidak akan pernah meninggalkan Alina Ilham sudah tidak akan pernah mau untuk melakukan poligami Yang kedua orang tua menjadikan bingung ya kawan-kawan Bagaimana cara lagi mereka membujuk Ilham agar Ilham mau menuruti keinginannya Sepertinya memang Ilham tidak akan pernah mau ya kawan-kawan Karena memang Ilham juga sudah berjanji kepada Alina Bahwa Ilham akan terus bersama dengan Alina sampai selamanya Nah sebelum lanjut video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan mengupdate informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron Taju Cinta Dan Mimin juga menyarankan kepada teman-teman semua Agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpaman di antara kita Sementara itu di sisi lain Davri yang kini sedang bermasalah dengan Andre dan juga Budewi Davri berasa bahwa keluarga kecilnya sangat terancam ya kawan-kawan Apalagi setelah Kayla berhasil ditangkap oleh Budewi Dan untung saja Davri Sipa menggagalkan rencana tersebut tentunya Dengan gagalnya rencana ini Andre dan juga Budewi Pasti akan bertindak lebih jauh lagi ya kawan-kawan Mereka pasti akan merencanakan sesuatu yang lebih dari itu Apalagi saat ini sasaran akan beralih kepada Sipa ya kawan-kawan Andre kini menargekkan Sipa ya kawan-kawan Untuk menjadi korban berikutnya Sebenarnya Kayla sudah sangat khawatir ya kawan-kawan Dengan beberapa kejadian buruk yang telah menimpa keluarga Sipa Dan juga khawatir apabila nanti karena Adanya Kayla di rumah mereka Dampaknya akan semakin buruk Terutama kepada Sipa dan juga anak mereka Yaitu Ica Sipa juga sangat khawatir dengan keselamatan Ica Ica adalah anak satu-satunya yang Sipa punya saat ini Namun untuk saja Namun kekhawatiran dan keraguan Sipa Dan juga Kayla pun dihapuskan oleh Davri Mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah Membiarkan Andre atau Budewi menyentuh Sipa Atau Ica Karena Davri akan melindungi mereka berdua Sekuat tenaga Davri Di episode nanti sore tentunya akan penuh drama ya kawan-kawan Drama tentang akan melindungi keluarga Serta drama tentang perjodohan Yang akan dialami oleh Ilham Meskipun Davri dan juga Ilham Akhirnya memutuskan untuk sama-sama melindungi keluarganya Namun permasalahan tidak akan semudah itu selesai ya kawan-kawan Ada banyak sekali konflik yang akan terjadi ke depannya Terutama konflik tentang Davri dan juga keluarga Budewi Serta konflik yang akan berkepanjangan yaitu konflik Alina Dan juga tidak tahu jika Ilham menikah lagi Wah-wah-wah makin seru ya Makin geregat dan makin membuat kita semua penasaran Pastinya akan banyak sekali menguras emosi Menguras juga air mata Nah makanya jangan sampai kelewatan ini untuk terus saksikan Sinetron Taju Cinta yang akan tayang setiap hari pukul 16.40 hanya di SCTV Nah mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita Sinetron Taju Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Bila ada kesalahan mimin mohon maaf Mimin pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih